BPH Migas meminta pemilik SBBU di Provinsi Jambi untuk menyalurkan BBM bersubsidi sesuai aturan. Hal ini diungkap pihak BPH Migas pasca di Treskrim Suspolda Jambi mengungkap kasus di SBBU tebing tinggi. Badan pengatur hilir minyak dan gas bumi mengingatkan kepada pemilik SBBU untuk tidak menyalahgunakan penyaluran BBM bersubsidi. Hal ini disampaikan oleh tenaga ahli BPH Migas Hendrianto pasca terungkapnya kasus di salah satu SBBU di kawasan tebing tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat oleh Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi pada beberapa waktu lalu. Tenaga ahli Kementerian ESDM Brigadir Jenderal Polisi Purnawirawan Hendrianto itu mengatakan pihaknya telah menyiapkan sanksi bagi SBBU yang melanggar aturan tersebut berupa pengurangan jatah BBM bersubsidi hingga pencabutan izin operasional. Dengan demikian pemilik SBBU diharapkan dapat bekerja dengan baik sehingga masyarakat yang membutuhkan BBM bersubsidi bisa mendapatkannya dengan mudah. Ini adalah hasil untuk kerjasama dari BPH bersama Poli. Ini sudah berjalan dan sudah ini hasil yang kita harapkan terus menerus karena bahwa BBM ini harus tepat sasaran untuk masyarakat-masyarakat yang di bawah. Jadi ada informasi-informasi barangkali teman-teman bisa langsung kepada Polda bahwa subsidi ini disalurkan untuk berdepan sasaran. Sebelumnya Direkturat Reserse Kriminal Khusus Pol Dajambi berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi di SBBU dengan nomor 26.04.11 RT 32 Desa Purwoda di Tebing Tinggi. Dari pengungkapan tersebut, kepolisian mengamankan 5 orang pelaku yang dua diantaranya merupakan karyawan SBBU itu sendiri. Sedangkan tiga orang lainnya merupakan sopir dari dua mobil yang mengisi BBM bersubsidi yang akan disalurkan kembali sebagai bahan bakar mobil pengangkut kayu PT WKS. Dimas Anjaya, Cek TV, melaporkan.